Anggota kepolisian dari Polres Lahat menggelar rekonstruksi kasus tewasnya Tika, seorang ibu rumah tangga yang dibunuh suaminya sendiri di Dinu Krianto. Dalam rekonstruksi ini tersangka memperagakan sebanyak 18 adegan, pada adegan ke-13 diketahui tersangka membacok istrinya yang sedang tertidur pulas di samping kedua anaknya. Rekonstruksi ini terpaksa dialihkan ke halaman Mampolres Lahat, mengingat lokasi tempat kejadian perkara yang jauh, serta pertimbangan alasan keamanan selama proses rekonstruksi berlangsung. Rekonstruksi ini juga terdapat di dalam rekonstruksi. terlihat tersangka menghabisi nyawa istrinya dengan sebilah pisau. Kanit Reskrim Polosek Tanjung Sakti Aib Tu Budi Agus mengatakan, dalam rekonstruksi ini tersangka memperagakan sebanyak 18 adegan, dan di adegan ke-13, ABC korban dihabisi oleh tersangka. Terjadi di Tanjung Sakti, tepatnya di Pematang Panjang, Desa Gunungayu, Camatan Tanjung Bungu, yang dilakukan oleh tersangka didi terhadap istrinya, Tika Binti Sanim. Adegan dilaksanakan sebanyak 18 adegan. Adegan pembunuhannya pada 13, 13, 13 A, 13 B, 13 C. Sebelumnya, Tika yang merupakan istri dari tersangka, ditemukan tewas di dalam satu pondok yang berada di Desa Gunung Ayu, Kecepatan Tanjung Sakti Pumika, Bupatan Lahat. Korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri ketika sedang tidur di samping kedua anaknya.